Yang bahaya dari pikiran kita adalah keinginan. Biasanya kalau makin ingin, urusan jadi tidak rasional, serba dianggap gampang, dimudahkan. Ingin handphone baru, ada model baru, kepikiran. Kalau wanita apa yang suka kepikiran? Tas mungkin ya. Bahkan dalam sholat yang cuma lima menit juga, Allahu Akbar. Aduh, itu tas keren banget. Tapi harganya, Allahu Akbar. Tapi kan bisa dicicil sekarang, apa yang gak bisa dicicil? Sami Allah, tapi uang mukanya nih yang ada aja dijual itu, Allahu Akbar. Tapi ini cuma satu nih, katanya barangnya udah barang terakhir, Allahu Akbar. Jangan-jangan diberi oleh teman, Allahu Akbar. Ini harusnya, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Begitulah hadirin. Jadi gesit. Pak, Bu, hati-hati ya. Kita itu tidak perlu, tidak perlu ulangi. Kita itu tidak boleh diperbudak oleh keinginan. Kita itu jangan melayani keinginan, karena keinginan itu nafsu. Nafsu itu tidak pernah puas. Coba, Ibu, kalau ingin tas, luar biasa. Kepikiran, kebawah sholat, perjuangan abis-abisan. Nyari ke sana, ke sini. Kalau sudah dapat, berapa lama senangnya? Sebanding tidak dengan perjuangannya. Jawab. Jawab, Bu. Jangan bikin emosi. Sebanding tidak perjuangan untuk dapat dengan kesenangannya. Enggak. Paling sebentar, udah itu bosen, numpuk. Yang belum selesai cicilannya. Itu. Oh, orang yang lapar mata tuh begitu. Capek diperbudak. Dan para pengusaha itu tahu untuk membuat kita pengen, pengen, pengen. Belum juga habis cicilannya, udah keluar model baru. Makanya yang paling enak tuh beli yang terbaru. Tunggu, nanti produk terbaru. Yang sekarang sebentar lagi ada model baru. Nanti pas datang, nanti. Ya, sekarang yang ada aja. Ya, ya. Halo? Bu, Pak. Jangan diperbudak keinginan. Kalau ingin sesuatu, kembali ke Allah. Ya Allah. Apakah yang saya inginkan ini baik bagi dunia erat saya atau tidak? Karena makin mahal, makin keren, makin bagus, aslinya sih makin nyiksa. Benar? Coba Ibu beli gelang bagus. Seperti apa gerakan tangan Ibu? Sesudah ada gelang itu. Ustaz, boleh saya bertanya? Tidak. Oh, iya hadirin. Kalau punya yang bagus, cenderung kita mau pamer kalau tidak hati-hati. Benar? Beli sofa mahal. Stress. Tetangga tidak ada yang tahu. Giliran tangga datang, bawa anak melotot, takut loncat-loncat di sofa baru. Datang yang agak gemuk, silakan. Bapak di pinggir saja jongkok. Jangan sampai nyiksa itu keinginan, hadirin. Makin mahal, makin mahal, makin keren, makin nyiksa kalau tidak hati-hati. Benar? Cicilannya, ya Allah, apakah ini baik untuk dunia erat saya? Termasuk pengen pangkat, pengen jabatan, pengen beli barang, kembali dulu ke Allah. Allah yang tahu mana yang baik buat kita atau tidak. Tenang, 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 ada Allah. Ya, istiqoroh, jabatan, ya Allah, engkau yang maha tahu keadaan saya. Saya tidak tahu jabatan ini baik bagi dunia akhirat saya. Kalau ini sesuai dengan kemampuan dan saya bisa pertanggung jawabkan. Dan jabatan ini bisa mendekatkan saya kepadamu, mudahkan. Kalau enggak, jangan, ya Allah. Itu yang bisa bikin tenang, hadirin. Engkau nyambung ke Allah, takut galau, takut enggak kebahagiaan. Terima kasih telah menonton!